Hey what's up guys, hari ini gue lagi ada di Pekan Raya Jakarta Oke gue lupa udah berapa terakhir kali gue ke Pekan Raya Jakarta Sepertinya 2 tahun yang lalu Dan kita lihat sekarang disini ada apa Hari ini hari Jumat HTM nya Rp40.000 tapi berhubung gue pake dana jadi ada cashback 50% Dari tahun ke tahun sepertinya PRJ gitu-gitu aja tidak ada yang terlalu istimewa Tidak ada inovasi apalah masih seperti itu lagi itu lagi Tapi kita lihat PRJ kali ini bakalan berubah atau enggak Bakalan ada perubahan yang lucu-lucu Tapi gue sangsi sih paling juga seperti tahun-tahun sebelumnya Tapi coba aja kita cek Ya siapa tau ada yang lucu-lucu Bukan begitu Oke hari ini hari Jumat Terus tadi gue lihat HTM nya ada Rp40.000 Lumayan berat juga Rp40.000 menurut gue cuma untuk lihat-lihat di dalam sini Akhirnya tadi tense banget buat dana ada dana tadi gue langsung download terus gue aktifkan Gue isi saldo dan dapat cashback 50% Jadi intinya gue masuk pake dana cuma dengan Rp20.000 Sementara tiket hari ini harusnya Rp40.000 Kalau Senin sampai Kamis itu Rp25.000 Kemudian Sabtu dan Minggu dan hari besar itu sekitar Rp50.000 kalau nggak salah Burbur di luar masih panas Kita masuk ke dalam aja Ini gue lagi di tebat mobil-mobil Adem kalau di dalam Kalau di luar masih panas Masih gerah Karena sekarang masih jam 3 Oke Terus juga masalah parkiran Tadi gue kesini naik motor Jadi sekarang parkirannya bukan di tong per jam lagi Tapi langsung sekali bayar Nah tadi tukang parkirnya tuh nanya Member atau bukan Aku bilang nggak tau member apa yang dimaksud Tapi gue bilang gue bukan member Akhirnya bayarnya harus Rp15.000 Gue nggak tau kalau member mungkin bayarnya berapa gue nggak ngerti deh Tapi intinya mereka kayaknya mencari keuntungan juga dari parkir-parkir Dari parkir motor pun mereka langsung Dihajar sekali masuk Rp15.000 Can you believe it? Oh my God Kalau dulu kan masih jam-jaman tuh Jadi kalian masuk berapa jam Ya disitulah kalian bayar Masih jam 3 Masih panas banget di luar Jadi yaudah kita bentar-bentar dalam dulu yang sejuk-sejuk Oke Kalau ada yang seru-seru gue kabarin lagi Oke ini sekarang gue lagi di hall Sebelah kiri dari pintu masuk Hall pertama sebelah kiri dari pintu masuk Ini lagi di tempat-tempat showroom mobil Lebih banyak motor sih Kalau gue bilang Inilah perintilan-perintilan kendaraan Sama beberapa ada mobil juga That's it Oke guys Tadi gue udah nyoba keluar Dan ternyata di luar masih banget panas Oh my God Nggak kuat Akhirnya masuk lagi deh Ya udah lah ya Penuh di dalam aja Ngadem-ngadem Beneran Mau nyoba di luar Mau lihat yang gimana-gimana Gitu ternyata di luar masih panas banget 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 Jadi ya sudahlah Kita di dalam saja Entahlah ini apa ini Kalau-kalau rumah tangga Di dalam enak adem Adem kalau di dalam Ramayana di sebelah sana Ramayana Ramayana nanya kakak Enggak makasih Tara Alienware apa ini Alienware Baga semua pun Baga plastik Baga karet ya Amar bagi ini Ya lebih selenai Ada biskut Dibilang ramai banget Juga belum Mengingat ini bulan puasa Sudah gitu Sudah mau deket-deketnya mudik Jadi Pasti tidak akan seramai Kalau biasa-biasanya Biasanya Biasanya kalau udah weekend gini Pasti full pack Penuh orang Tapi ini ya Lengang-lengang aja Seperti yang gue bilang tadi Masih bulan puasa Dekat-dekat mudik Baku Ini buatnya Indofood Sudah dari tahun ke tahun Dia cuma gini doang Gerai-gerai produk Membosankan Ini gerai dana Kita main game lucu kali ya Tapi kok sepertinya Ngantri banget Oke guys Setelah dari tadi Udah ke Alat-alat keluarga Ke handphone Ke elektronik Akhirnya nemu Stand yang lumayan Bikin gue tertarik Yaitu But the body shop Mereka pada sale Ada 30% Ada 50% Pokoknya semua Produknya Harganya turun Tapi berhubung lagi Gak pengen konsultif Akhirnya gue gak beli Ya udah cuma Lihat-lihat doang Tapi yang pasti Mereka diskonnya banyak Minimal pada 30% Sampai 50% Jadi Cus kalian Yang demen Bawa body shop Langsung Meluncur ke sini Gitu Ya So far Intinya Baru Body-body shop Ini yang bikin gue tertarik Dan akhirnya Jangan bener-bener rame Sama tadi Konter handphone Rame banget Dari tahun ke tahun Kalau tanpa punya handphone Pasti rame Diskonnya 30-50 Dan ini gue sekarang Udah ada di bagian Furniture-furniture rumah Oke disini agak sepi Gak ada yang muter Musik kenceng-kenceng Kayak tadi Lebih adem Furniture-furniture rumah Cocok buat mereka yang baru berumah tangga Oke gue tunjukin guys Ini ada perabotan-perabotan rumah yang Temanya klasik Entah klasik atau apa ini ya Klasik-klasik mewah gitu Here we go Tara Kayak rumahnya musdalifah Gila gak tuh Bagus sih mewah Tapi Terus terang Selera gue gak seperti ini Gue lebih suka yang minimalis Tuh Rumahnya musdalifah gak tuh Coba Tuh Tau-taau 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 Ini kayu-kayu Etnik Guys sekarang gue udah agak ke barat Dan gue nemuin gerai Minuman serubah wapukan Seperti aja ini enak banget Dan kalo belanja disini pake dana Dapet cashback 30% And then I bought this one Avocado loves coffee Setelah dapet cashback Harganya cuma Rp25.000 Dari harga Rp35.000 Ini gue udah di bagian makan-makanan Saksesinya di Gambir Expo Ini semua disini Makanan snack-snack Jajanan-jajanan semua See Displaynya sih menarik Tapi kita lihat hasilnya seperti apa Ini dia Terima kasih ya Ini dia Gelasnya agak-agak kecil ternyata Tapi kebanyakan aksesoris Apa ini Cuma jadi sampah doang Yang ada antar aksesorisnya Tapi sepertinya enak We'll see Kita lanjut muter lagi yuk So guys Sekarang gue lagi ngantri di covernya dana Dibungnya dana Mau Tapi udah belanja Kita kasih atas itemnya warga Rp35.000 Kemudian ini Aku ngantri untuk main game Nah game ini Ini menurutnya Ini nanti yang skornya paling banyak Bentar Tentanya Lagi aku Terima kasih atas itemnya There you go Ya antarnya banyak banget Dan ngomong-ngomong sekarang jatuh Lagi dibar-debar Karena jatuh pilihan kopi Masalahnya gue hampir gak pernah ngopi Sehari-hari ngapur ngopi Jadi setelahnya kena kopi Aku langsung Jatuhnya berdekat Ini gamenya namanya lempar dompet Oh my god Berisik banget disini Karena di atas lagi ada live band Berisik Kita lihat nanti Semoga menang Oh ada konternya Metro TV Langgong utamanya Gede banget Megah LED-nya juga banyak Gede Wow Nah guys Sekarang udah pukul 7 kurang 20 menit Sekarang udah mulai ramai banget Udah mulai penuh orang-orang Karena kita buka puasa Kaki gue juga udah mulai pegel Buat kalian yang mau ke PRJ Gue saranin gue Beli tiketnya pake dana Aplikasi dana Karena bisa Cashback 50% Terus kalo kalian pegelinya rame-rame Tetep belinya sendiri-sendiri aja Karena kalo masuknya berbarengan Cashbacknya gak Jadi cashbacknya gak 50% Cuma maksimal berapa gitu Jadi kalo kalian rame-rame Masuk pake dananya sendiri-sendiri Supaya cashbacknya Dapet 50% Karena kalo masuknya bareng-bareng Dibatesin Cashbacknya tuh kira-kira Berapa gak nyampe 50% lah Gitu Kayak bentar lagi gue pulang Kaki udah pegel Ya udah closing ya guys Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Bye-bye Boleh like, boleh komen, boleh subscribe See ya Bye-bye